Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fansize, zoploopers, dan moma milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimin disini yang tentunya akan selalu memberikan informasi seputar Heiko Panterpeken dan Rangga Ajob setiap harinya Nah guys jadi sorotan Heiko rela datang untuk menemani Rangga Ajob di lokasi syuting Dan semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Yuk simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo sahabat haizopers, nah tentunya sepertinya kita ketahui ya Bahwasannya nih Rangga Ajob kali ini sudah menjalankan syuting sinetron webseriesnya Di Pulau Alor NTT Disini ternyata Rangga Ajob sudah aktif ya melaksanakan syuting webseriesnya Yang mana terlihat dari beberapa unggahan di akun Instagram Seperti Kak Monik nih yang tentunya diunggah di elemen Instagram Yang mana disini memperlihatkan bahwa kesibukan-kesibukan yang berada di lokasi syuting webseries Rangga Ajob ini sangatlah padat sekali Disini terlihat dari akun unsop Rangga Real yang terlihat nih Rangga Ajob terbaring tidur Yang mana disini Rangga Ajob nampaknya lelah sekali ya dikarenakan padatnya syutingnya harus ia jalani Akan tetapi disini pastinya Rangga Ajob sudah melakukan yang terbaik nih untuk film webseriesnya kali ini Yang mana sudah akan segera tayang di bioskop Indonesia dan di video ya guys Dikarenakan webseries kali ini tidak bisa ditayangkan di televisi Dikarenakan nih beberapa ya Hal yang tentunya menjadi alasan Dikarenakan disini webseries ini sangatlah terbilang masih baru Dan tentunya film terbaru Akan ditayangkan lebih lambat dari sinetron Disini ya banyak jadukan yang tentunya dibocorkan oleh Kak Monik di akun Instagram Bang Armin Disini memperlihatkan bahwasannya Kak Monik yang tengah mendandani Rangga Ajob Nampak sekali jelas disini kesibukan-kesibukan di lokasi syuting webseriesnya Dan disini terlihat ya bahwasannya Rangga Ajob akan melakukan syuting nih Yang mana disini Kak Monik ketengah mempoles Bang Ajob agar lebih kinclong dan tampan ya sahabat Akan tetapi nih yang membuat Mimin bertanya-tanya dan para fans Tanyakan nih siapa sih wanita yang berada di samping Rangga Ajob Di sebelah Rangga Ajob yang terus memandang hub handphone Disini nampak seperti si cantik Haiko ya sahabat Mengenakan baju oran Disini sudah tak asing lagi wajah dari Haiko Akan tetapi disini ya Mimin juga sedikit Tanya-tanya apakah itu salah satu pemain dari webseries dalam sinetron Rangga Ajob Atau mungkin benar-benar Haiko Panderbeken yang tengah menemani Haiko Dikarenakan disini dijelaskan oleh Kak Monik sendiri dalam unggahan Dalam unggahannya Bang Armin nih yang mana ia menjelaskan bahwasannya Haiko sering berkunjung ke lokasi syuting Rangga Ajob Yang bertujuan untuk menjenguk Rangga Ajob Bukan hanya Kak Monik saja disini banyak yang mengatakan seperti Mbak Li ya Disini terlihat Mbak Li ini menjelaskan kepada fans Hisopress bahwasannya Haiko sering loh Datang ke lokasi syuting Rangga Ajob hanya untuk bertemu dengan Bang Ajob Disini sudah jelas kita simpulkan bahwasannya Haiko ini sangat sering sekali nih Ke Pulau Alor untuk menjenguk Rangga Ajob Di Rangga Ajob ini masih padat sekali ya syutingnya disana Dan masih dibilang sangat sedikit untuk bertemu dengan Haiko di Jakarta Akan tetapi mereka saja nih yang tidak mengungkapkannya kehadapan publik bahwa mereka sering bertemu Atau bertemu berdua nih untuk melepas rindunya Kembali lagi disini kita membahas ya sahabat siapa sih perempuan yang berada di samping Rangga Ajob Yang tengah fokus nih ya melihat handphone Memin lihat-lihat ini seperti Neng Haiko ya Tetapi belum dipastikan Karena kan disini ada Randy Pangalila juga nih Yang mana disini Randy Pangalila ikut syutingnya di webseries Rangga Ajob kali ini Tentunya semakin seru sekali ya Yang mana Randy Pangalila ini adalah aktor senior dan aktor yang sangat melendegaris Sekali nih ya Tentunya di berbagai sinetronnya sudah ya bintangi dan sangat sukses Nah apakah ini ya Haiko atau bukan Nanti kita akan membahasnya di kesempatan nanti ya guys Dan mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Dan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih